Harimau kemalap putih jilid 30. Kembali tongkat tertawa. Siapa bilang aku menguatirkan keselamatan jiwamu? Beukan aku saja yang tidak merasa kuatir, bahkan boleh dibilang sedikit pun tidak kuatir, kau tidak percaya sudah barang tentu dia tidak akan merasa kuatir, dia pun tak usah merasa kuatir, sebab bagaimanapun juga toh bukan dia yang bakal mampus, bukan dia yang menjadi umpan senjata rahasia beracun. Kenapa pula dia mesti kuatir? Di empat penjuru ruang loteng marung teh itu terdapat daun, jendela-jendela itu semuanya berada dalam keadaan terbuka lebar pada saat itulah, tiba-tiba tampak sekelompok burung merpati terbang lewat di luar jendela terbang di angkasa raya yang cerah dan berwarna biru. Itulah sekelompok burung merpati berwarna hitam, di dalam kebun bunga, setiap orang mendungakan kepalanya dan memandang kelompok burung merpati itu sekejap, kemudian sorot metel, tiap orang, dialihkan ke wajah buki dan menatapnya tajam-tajam. Burung merpati berwarna hitam ini merupakan sekelompok burung merpati yang dilatih secara khusus oleh Paman Jitsulku, kecepatan terbangnya satu kali lipat lebih cepat dari burung merpati biasa dan tiga kali lipat lebih jauh jarak yang bisa ditempuh. Bila sedang terbang di tengah kegelapan, tidak mudah ditemukan orang lain, dengan tenang wuki mendengarkan keterangan tersebut, dia berharap tongkat mau banyak bicara, sebab mendengarkan pembicaraan orang lain pun bisa digunakan untuk mengendorkan ketegangan syaraf yang sedang mencekam. Ia tak bisa tidak untuk mengakui kalau dirinya merasa sangat tegang, hingga sekarang, dia masih belum berhasil menemukan care yang terbaik untuk menanggulangi keadaan tersebut. Kembali tongkat berkata, walaupun kelompok burung merpati ini dilatih oleh Paman Jitsulku khusus untuk mengirim berita rahasia, Tapi menurut pengakuannya, burung merpati yang dipeliharanya itu diakui sebagai jenis burung merpati paling top yang ada di dunia ini kemudian sambil memicinkan matanya dan tertawa, dia melanjutkan, Tapi aku dapat menjamin bahwa burung merpati semacam ini sedikit pun tak enak untuk dimakan, kau pernah mencicipinya pokoknya asal bisa dimakan, aku pasti akan berusaha dengan segala kemampuan untuk menangkap beberapa ekor serta mencicipinya, kalau tidak, mungkin selamanya aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Konon dongeng manusia juga bisa dimakan, kau pernah makan daging manusia sebenarnya dia tidak ingin tahu apakah tongkat pernah makan daging manusia atau tidak, dia tak lebih hanya memancing tongkat untuk terbicara. Entah siapapun bila sedang berbicara, tak urung perhatiannya akan menjadi buyar, apalagi apa yang mereka bicarakan sekarang justru merupakan bahan pembicaraan yang paling menarik perhatian tongkat. Andai kata dia menerjang keluar sekarang bukannya sama sekali tiada harapan lagi, cuma kesempatannya untuk berhasil tidaklah terlampau besar. Sebaliknya bila dia mencari kesempatan untuk menguasai tongkat lalu menggunakan tongkat sebagai sandera, maka kesempatannya akan berubah menjadi lebih banyak. Sayang ia benar-benar sudah tidak memiliki keyakinan lagi untuk berhasil. Orang yang bertampang lebih goblok dari seekor babi ini bukan saja mempunyai reaksi yang amat tajam, ilmu silat yang dimilikinya pun sukar diukur. Sementara itu tongkat sedang menerangkan hal yang menyangkut tentang daging manusia, dia berkata begini, Konon ada tiga macam daging manusia yang tak boleh dimakan, orang yang sedang sakit tak boleh dimakan, orang yang terlalu tua tidak boleh dimajan, orang yang lagi marah juga tak boleh dimakan. Dan kenapa orang yang lagi marah tak boleh dimakan, tanya Buki. Sebab bila orang lagi marah, dagingnya akan berubah menjadi kecut. Waktu itu Buki telah bersiap-siap untuk turun tangan. Walaupun ia tidak yakin ia tetap akan turun tangan karena dia sudah tidak memiliki pilihan kedua. Siapa tahu secara tiba-tiba tongkat bangkit berdiri, kemudian katanya, persoalan ini lebih baik, kita perbincangkan di kemudian hari saja, sekarang mari kita berangkat. Perasaan Buki segera merasa tenggelam. Setelah satu-satunya kesempatan yang terakhir pun dilewatkan, terpaksa ia bertanya, kita akan kemana akan kuajak kau untuk menjumpai seseorang, pergi menjumpai siapa Nenek Moyang setelah berhenti sebentar, lanjutnya, dia orang tua telah berpesan, bila burung merpati sudah pulang, aku harus mengajakmu untuk pergi menjumpainya. Buki segera bangkit berdiri, orang yang ingin dia jumpai sekarang adalah Nenek Moyang. Tiba-tiba ia teringat bahwa sebenarnya inilah kesempatan yang paling baik. Apabila ia berhasil menguasai Nenek Moyang dan menjadi hanya sebagai sandera, bukan saja orang-orang dari benteng keluarga Tong akan menghantarnya dengan hormat keluar dari sini, siapa tahu dia masih bisa memergunakannya untuk menukar selembar jiwa lain. Jiwa Sang Kuan Jin Untuk menghadapi seorang Nenek yang berusia 7-80 tahunan, paling tidak akan jauh lebih mudah daripada menghadapi Tong Kuan. Sambil tersenyum buki lantas berkata, apakah aku masih harus menutupi mataku tidak perlu, kemudian sambil memicinkan matanya yang tajam dan penuh senyuman itu, dia melanjutkan, bila apa yang kau ucapkan tidak bohong, maka kau akan segera menjadi orang kami, selanjutnya kau pun boleh keluar masuk dalam kebun bunga dengan bebas, kalau apa yang ku ucapkan bukan kata-kata yang sebenarnya. Maka kali ini adalah hari terakhir bagimu untuk masuk ke sana, sebab tidak mungkin kau bisa keliar lafi dalam keadaan hidup, buat apa aku mesti menutupi matamu yaa, memang tidak perlu, setelah menyaksikan keadaan bangunan serta kehebatan dari benteng keluarga Tong, setiap orang pasti akan menduga bahwa kebun bunga mereka pasti menempati area tanah yang luas sekali dengan penjagaan yang ketat. Menanti kau benar-benar telah masuk ke dalam, baru akan kau jumpai bahwa jalan pemikiranmu itu tidak terlampau tepat. Memang benar kebun bunga menempati area tanah yang amat luas, bahkan jauh lebih luas daripada apa yang orang pikirkan, akan tetapi di sana tidak ditemukan penjagaan yang ketat. Setelah menyeberangi sebuah jempatan keitel yang beralaskan kayu berwarna hijau, serta menembusi sebuah hutan dengan aneka bunga berwarna merah, maka akan kau jumpai bangunan rumah yang megah di atas sebuah bukit. Sepintas lalu bangunan itu tampaknya seperti sama antara yang satu dengan lainnya, modelnya tidak ada sesuatu yang istimewa, tentu saja tiada pula nama jalan atau nomor rumah. Oleh karena itu, sekalipun kau tahu orang yang sedang kau cari tinggal di situ, toh kenyataannya tetap sulit untuk menemukannya. Di kedua belah sisi jalan kecil yang beralaskan batu hijau, merupakan bangunan dinding rumah berwarna kelabu sepintas lalu tiada sesuatu perbedaan yang nampak. Setiap jalan memiliki ciri yang sama. Tongkat membawa buki berputar ke sana berputar ke mari, berbelok ke kiri berbelok ke kanan, akhirnya berhenti di depan sebuah pintu gerbang besar yang lebar dan berwarna hitam pekat. Disinilah nenek mo yang kami tinggal, dia berkata, sudah pasti nenek mo yang sudah lama menunggu kedatangan kita, di belakang pintu gerbang adalah sebuah halaman besar, besar sekali, sesudah menembusi halaman terbentang sebuah ruang tamu yang besar, besar sekali. Di dalam ruangan itu terdapat meja kursi yang besar dan lebar, di atas dinding tergantung sebuah lukisan yang besar. Setiap benda yang berada dalam benteng keluarga Tong tampaknya jauh lebih besar daripada benda di tempat lain, bahkan tidak terkecuali pula cawan teh dan mangkuk. Silakan ujar Tongkat. Menanti buki sudah duduk, dia pun lenyap tak berbekas. Sebenarnya buki mengira dia pasti akan masuk untuk memberi laporan, kemudian dengan cepatnya akan keluar lagi, siapa tahu ternyata ia tak memunculkan dirinya juga. Suasana amat sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, tak nampak pula bayangan manusia. Seorang diri buki duduk di tengah ruangan yang luas, lebar dan tiada manusia lain itu, bahkan beberapa kali dia sudah tidak tahan dan siap menerjang keluar. Dalam saat keadaan dan suasana semacam ini, dia lebih baik tak berani bergerak secara sembarangan. Walaupun dia tidak melihat ada orang itu di situ, namun setelah si nenekmu yang berada di situ, sudah pasti di tempat itu mustahil tanpa penjagaan yang ketat. Penjagaan yang tidak terlihat kadangkala jauh lebih menakutkan daripada penjagaan yang terlihat. Dia cukup memahami teori seperti itu. Ia juga lebih dapat bersabar daripada kebanyakan orang lainnya. Secawan air teh yang diantar seorang bocah lelaki tadi sebetulnya masih panas tapi sekarang telah menjahit dingin. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya dari dalam ruangan berkumandang serentetan suara yang lemah lembut, tapi penuh berwibawa. Silakan minum air teh, Buki dapat mengenali suara itu sebagai suaranya nenek moyang. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap dirinya tempoh hari, ia sudah pernah mendengar suaranya. Kali ini dia juga masih hanya mendengar suaranya, sedangkan orangnya entah berada di mana. Sekali lagi Buki merasakan hatinya tenggelam ke bawah. Jika orangnya saja tidak kelihatan, bagaimana mungkin dia bisa menaklukan dirinya? Diangkatnya cawan air teh itu dan diminumnya setegukan. Air teh yang benar-benar getir. Suara si nenek moyang itu kembali berkata lagi. Keluarga Tong termasyur karena senjata rahasia beracunnya, kau tidak khawatir kalau dalam air teh itu ada racunnya. Buki segera tertawa. Jika kau orang tua tidak menginginkanku hidup terus, setiap saat aku bisa dijatuhi hukuman mati, mengapa pula kau mesti mencampuri air teh dengan racun si nenek moyang tertawa, paling tidak kedengarannya seperti lagi tertawa. Kau benar-benar pandai menahan diri, katanya tak ku sangka dengan usiamu yang begitu muda, ternyata memiliki kemampuan untuk menahan diri yang sangat hebat. Buki masih tetap tersenyum. Bahkan dia sendiri pun diam-diam mengagumi diri sendiri, berada dalam keadaan seperti ini, ternyata ia masih sanggup duduk tenang di situ sambil minum teh. Kembali si nenek moyang berkata, kau adalah seorang bocah yang baik, kami keluarga Tong sangat membutuhkan manusia semacam kau, asal kau mau berdiam di sini secara baik-baik, aku tak akan merugikan dirimu, ternyata ia sama sekali tidak menyinggung tentang kabar yang dibawa pulang oleh burung merpati. Apakah hal ini pun merupakan suatu perangkap? Dia berbuat demikian apakah disebabkan mempunyai tujuan yang lain? Tujuan apakah itu? Tapi kalau didengar dari nada pembicaraannya, bukan saja amat lembut, dan lagi sedikit pun tidak terdengar maksud jahat. Walaupun Buki bukan seorang yang bodoh, dia pun bukan seorang yang lamban bereaksi, namun sekarang dia dibikin tertegun sampai berdiri termangu-mangu. Ia benar-benar titka habis mengerti apa maksud dan tujuannya, dia pun tak tahu si nenek moyang hendak membicarakan soal apa lagi. Tak disangka si nenek moyang ternyata tidak berbicara apa-apa lagi. Suasana amasepi dan hening, di sekeliling tempat itu pun tak nampak seorang manusia pun. Entah beberapa saat kemudian, Tongkoat tampak memunculkan diri sambil tertawa cekikikan. Kau berhasil lolos dari pemeriksaan ini. Aku berhasil lolos dari pemeriksaan ini. Tanya Buki agak tertegun. Tongkoat membawa secari gulungan kertas sambil menghampirinya. Karena dia berkata, Inilah hasil pemeriksaan yang dibawa pulang oleh burung merpati itu. Apakah kau ingin melihatnya? Tentu saja Buki ingin melihatnya. Ketika gulungan kertas itu dibuka, maka berpecahlah beberapa huruf yang tertera jelas di sana. Benar-benar ada orang ini, bukti menunjukkan kebenaran dari pengakuannya. Buki betul-betul tak habis mengerti. Sekalipun kepalanya dipukul sampai berlubang pun, dia tidak habis mengerti. Benarkah di dusun si Toceng terdapat seorang manusia yang berligiok Tong? Jangan-jangan orang yang diutus pihak keluarga Tong untuk melakukan pemeriksaan itu sama sekali tidak melakukan penyelidikan, tapi menulis laporan secara palsu. Atau jangan-jangan orang itu sudah disuap oleh teman-teman Buki di tengah jalan, agar sengaja membuat laporan palsu. Keadaan semacam ini hanya bisa dijelaskan dengan ketiga macam kemungkinan tersebut. Ketiga macam penjelasan tersebut tampaknya saja seperti bisa diterima dengan otak, akan tetapi, bila dipikir lebih jauh, terasa pula sama sekali tidak mungkin. Sekalipun di dusun si Toceng betul-betul terdapat seorang yang bernama Ligiok Tong, latar belakang asal-usulnya tak mungkin bisa sama dengan apa yang dikatakan Buki, bagaimanapun juga di dunia ini toh tidak mungkin ada suatu kejadian yang begitu kebetulannya. Keluarga Tong memiliki peraturan yang sangat ketat, anak keturunan yang diutus keluar tidak mungkin berani menerima suap, apalagi mengirimkan laporan palsu. Pada hakikatnya, tak ada orang yang tahu akan hal ini, sehingga tak mungkin ada orang yang bisa menyuapnya. Seandainya ketiga macam kesimpulan itu tak bisa dipegang sebagai dasar, lantas apa pula yang sesungguhnya telah terjadi? Buki tidak berpikir lebih lanjut selama beberapa hari ini, ia telah menjumpai beberapa macam persoalan yang tidak bisa dipecah olehnya. Tapi yang pasti dibalik semua kejadian ini tentu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meski hubungan itu misterius sifatnya. Hanya saja sampai sekarang dia masih belum dapat menemukannya. Entah bagaimanapun juga akhirnya ia berhasil meloloskan diri dari pemeriksaan tersebut. Padahal dia hanya berpegangan pada prinsip bisa dilewatkan sampai di mana, dilewatkan sampai di mana dan kini, dia masih harus bersabar terus. Justru karena ia dapat bersabar, maka ia telah melewatkan beberapa kali ancaman bahaya yang sebetulnya sukar untuk dilewatkan. Pelan-pelan Buki menggulung kertas itu kembali, lalu dikembalikan kepada Tongkot, katanya dengan hambar, mana nenek moyangmu nenek moyang telah melihatmu, dia merasa puas sekali terhadap dirimu. Apakah kau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk menyambangi dia orang tua? Aku pun sebenarnya ingin mengajakmu untuk pergi menyambangi dia orang tua, cuma sayangnya bahkan aku sendiri pun tak dapat bersuah dengan beliau setelah menghela nafas dan tertawa getir. Lanjutnya, bahkan aku sendiri pun sudah sangat lama tak pernah bersuah muka dengan dia orang tua. Apakah dia jarang sekali bertemu dengan orang? Yaa, jarang, jarang sekali mengapa ia tidak mau bertemu orang? Apakah karena dia bertampang sangat aneh sehingga tidak dapat bertemu orang? Buki masih mempunyai suatu pandangan lain, suatu pandangan yang lebih ekstrim. Mungkin nenek moyang yang sebenarnya telah mati, tapi lantaran ada orang yang hendak merebut kekuasaannya yang amat tinggi itu, maka kematiannya dirahasiakan, kemudian dengan menirukan suaranya, ia memberi perintah-perintahnya serta memerintah seluruh anak keturunan keluarga Tong. Dalam keadaan seperti ini, sudah barang tentu ia tidak dapat bertemu dengan orang lain, bagaimanapun juga tak mungkin dia bisa memiliki wajah sebagai nenek moyang. Walaupun pemikirannya ini sangat ekstrim, bukan berarti sama sekali tiada kemungkinannya. Dunia ini memang seringkali terdapat kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian yang nyata seringkali bahkan lebih aneh dan luar biasa daripada cerita dongeng. Buki tidak sanggup berpikir lebih lanjut, dia pun tak ingin berpikir lebih jauh. Urusan perebutan kekuasaan dalam keluarga Tong sama sekali tiada sangkut paut dengan-dengan dirinya, jadi dia merasa enggan untuk mencampurinya. Dia hanya bertanya, Sekarang apakah kita sudah boleh pergi meninggalkan tempat ini? Kau hendak pergi kemana memangnya kita tak akan pergi ke dalam sana untuk berjumpa dengan sang kuan jin? Tentu saja kita akan menjumpainya. Lantas apakah kita sekarang merasa perlu untuk pergi ke tempat tinggalnya? Tong kut segera tertawa. Kau anggap tempat ini adalah sempit apa? Dia balik bertanya sambil memandannya dengan suatu sorot metu yang aneh. Buki balas menatapnya lekat-lekat, Sesaat kemudian dia baru bertanya pelan, Memangnya dia berdiam-diam di sini Tong kut tidak menjawab. Dia memang tak perlu menjawab, Sebab si luar pintu sudah kedengaran seseorang menyahut, Betul, aku memang tinggal di sini. Jantung Buki kembali berdebar keras, Darah yang mengalir di seluruh tubuhnya juga ikut mendidih. Dia telah mendengar suara sang kuan jin, Dia pun mendengar suara langkah sang kuan jin. Musuh besar yang tiada ternyana telah berjumpa muka dengan dirinya sekarang. Bukan saja mereka berada di satu atap, Bahkan dengan cepatnya akan saling bersua. Kali ini, Mungkinkah sang kuan jin akan mengenali dirinya sebagai Tio Buki nafas hidup dan mati bulan 4 tanggal 24 tengah hari. Akhirnya Tio Buki telah bersua muka dengan sang kuan jin. Sang kuan jin mempunyai perawakan yang tinggi dengan bahu yang lebar serta lengan yang panjang, Setiap langkah kakinya akan lebih lebar 5 inci daripada orang lain. Diam-diam ia telah membuat perhitungan yang cermat, Setiap langkahnya persis mencapai 1 jengkal 7 inci, Tak akan kelebihan 1 inci juga tak akan kurang dari 1 inci. Terhadap setiap persoalan yang hendak dilakukannya, Dia selalu membuat perhitungan yang matang, Setiap perbuatannya selalu tepat dan sempurna. Kehidupannya sangat beraturan, Ketat dan disiplin, Bahkan terhadap makanan yang tiap hari dimakan pun selalu ada saat dan banyaknya. Bukan saja dia makan amat sedikit, Air yang diminum pun titka terlalu banyak, Di hari biasa seteteh sarak pun tak pernah dicicipinya. Sekarang dia masih hidup sendiri, Tak pernah mendekati perempuan. Persoalan yang bisa membuat orang lain lupa diri, Baginya sama sekali tidak tertarik. Kesenangannya cuma satu. Kekuasaan. Setiap orang yang bertemu dengannya, Sudah pasti dapat melihat bahwa dia adalah seorang yang sangat berkuasa. Dia seorang yang pendiam, Jarang berbicara, Sikapnya serius, Dingin dan tidak berperasaan, Entah muncul dari mana dan kapan saja, Dia selalu memperlihatkan suatu semangat yang berkobar, Jiwa yang segar, Sepasang matanya yang tajam bercahaya, Seakan-akan hendak menembusi hari siapapun yang dihadapinya. Tapi, Ternyata ia tidak melihat kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah Tio Buki. Perubahan pada diri Tio Buki memang terlampau banyak Buki telah duduk kembali. Dia selalu berusaha untuk memberitahukan kepada diri sendiri, Harus sabar harus menunggu. Kalau saat yang tidak meyakinkan belum tiba, Jangan turun tangan secara sembarangan, Weh aktu itu sang keanjin sedang menatapnya dengan sepasang matanya yang tajam seperti sembilu, Tiba-tiba ia bertanya, Apa yang kau pikirkan barusan apapun tak ada yang kupikirkan. Kalau begitu kau seharusnya mengetahui kalau aku berdiam di tempat ini, Dia berpaling memandang sepasang lian yang tergantung di atas dinding. Seluruh ruangan mabuk kepayang 3.000 tamu sekilas cahaya pedang bersinar di 40 keresidenan, Gaya tulisannya yang kuat dan bertenaga, Di atasnya tertera pula sebaris huruf kecil yang berbunyi, Tulisan dari Jin Kong dengan suara dingin sang keanjin berkata lagi, Jika dalam hatimu titka memikirkan apa-apa, Kenapa hanya tulisan sebesar itu pun tidak kau perhatikan, Mungkin hal ini dikarenakan aku sedang berada di rumah orang, Selamanya aku tak pernah celingukan di rumah orang, Sahut buki hambar. Sang keanjin tidak berbicara lagi. Dan lagi aku pun bukan seorang sastrawan yang gemar membuat syair atau membuat lian, Oleh karena itu, Oleh karena itu kenapa tukas sang keanjin? Tiba-tiba buki bangkit berdiri, Lalu sambil menjurah katanya, Selamat tinggal kau hendak pergi, Kalau toh orang yang kau cari bukan manusia semacam diriku ini, Kenapa pula aku tidak pergi? Kau adalah manusia macam apa? Tanya sang keanjin sambil menatapnya lekat-lekat. Bila kau mempunyai kemampuan untuk menilai orang, Tak perlu ku katakan pun seharusnya kau dapat melihat manusia macam apakah diriku ini, Bila kemampuan untuk menilai orang saja tidak kau miliki, Buat apa aku mesti berbicara lagi? Sang keanjin menatapnya sampai lama sekali, Tiba-tiba dia berserupalan, Bagus, Bagus sekali. Ia membalikan badan mengadap ke arah tongkoat, Sikapnya turut berubah menjadi lebih halus dan lembut. Inilah orang yang kubutuhkan katanya. Tongkoat segera tertawa setelah mendengar ucapan itu. Kembali sang keanjin berkata, Akanku perintahkan orang untuk membereskan halaman belakang sana, Besok ia sudah dapat pindah kemari, Sekarang, Ternyata aku sudah boleh pergi bersantap bukan? Tanya tongkoat sambil tertawa. Tongkoat, Kenapa tidak tinggal di sini saja untuk bersantap bersama kami? Dengan cepat tongkoat menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau suruh aku melakukan pekerjaan apapun boleh saja asal jangan suruh aku makan di sini, Aku benar-benar tak berani bersantap di tempat ini, Tidak berani kenapa aku takut sakit, Kenapa bisa takut sakit kalau terlalu banyak hidangan sayur atau barang-barang berjiwa, Perutku bisa sakit, Apalagi bila dalam hidangan tak dijumpai sepotong daging, Sudah pasti aku bakal sakit, Malah sakitnya sudah pasti amat parah, Setelah menghela nafas panjang, Dia melanjutkan, Di antara empat sayur yang dihidangkan untuk makan siang hari ini, Tak semacam pun yang mengandung makanan berjiwa dari mana kau bisa tahu. Tadi aku telah mencari berita tentang soal ini, Orang bilang rakyat menganggap makanan sebagai sumber kehidupan, Terhadap persoalan macam begini, Kenapa aku tak boleh menaruh perhatian khusus, Daging, Ayam, Ikan bertumpukan di atas meja. Tongkuat kembali bersantap dengan lahapnya. Buki sebetulnya sedikit tidak habis mengerti, Seseorang yang baru saja makan hidangan begitu banyak dalam sarapan paginya, Kenapa bisa makan hidangan sebanyak itu lagi di siang harinya. Tapi nyatanya Tongkuat bisa melahap hidangan tersebut dengan lahapnya. Ketika kedua ayam telah berubah menjadi setumpukan tulang, Semanggu kuah daging sudah hilang tak berbekas, Tongkuat baru berhenti bersantap, Ditatapnya wajah buki dan tiba-tiba berkata dengan suara lirih, Aku merasa kasihan kepadamu, Kau merasa kasihan kepadaku yaa, Aku merasa teramat amat kasihan kepadamu, Kenapa sebab kau akan pindah ke tempat sang kuan jin, Kalau aku disuruh menjadi kau sehari pun sudah pasti tidak kerasan. Buki segera tertawa setelah mendengar ucapan itu. Kembali Tongkuat berkata, Di situ selain sayurnya tak enak dimakan, Orangnya juga susah dihadapi, Setelah menghela nafas panjang, Terusnya, sekarang, Tentunya kau sudah dapat melihat sendiri, Sang kuan jin adalah seorang manusia yang begitu sukar untuk dihadapi. Mau tak mau buki harus mengakui akan kebenaran dari penilaian tersebut. Namun orang yang paling sukar dihadapi di tempat itu bukanlah dia ujar Tongkuat lagi. Kalau bukan dia, Lantas siapa lagi lian 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 lian? Siapakah lian lian itu? Lian lian adalah putri kesayangan sang kuan jin, Jangankan orang lain, Aku sendiri pun segera akan merasakan kepalaku pusing tujuh keliling bila bertemu dengannya, Tentu saja buki juga tahu kalau sang kuan jin mempunyai seorang putri tunggal yang bernama lian lian, Lian lian tentu saja juga tahu kalau tio kian, Tio jah mempunyai seorang putra tunggal yang bernama buki. Tapi buki sama sekali tidak khawatir kalau lian lian sampai mengenali dirinya. Tak lama setelah lian lian dilahirkan, ibunya telah meninggal dunia, mungkin lantaran kehilangan istri kesayangannya maka rasa sayang sang kuan jin terhadap putrinya sama sekali berbeda dengan rasa sayang orang lain terhadap putri tunggalnya. Ada banyak sekali orang yang merasa benci atau tidak senang terhadap putrinya karena istrinya meninggal setelah melahirkan. Walaupun tahu dalam hati kecil mereka pun tahu kalau bocah itu tak salah, Tapi mereka toh berpendapat juga, Seandainya tiada bocah istrinya pun tak akan sampai mati. Setiap orang sudah pati akan memiliki care berpikir demikian, mengalihkan kemarahannya kepada orang lain, Sebab care berpikir semacam ini merupakan salah satu titik kelemahan dari manusia sejak zaman dahulu kala. Semenjak kecil lian lian sudah berpenyakitan, Bocah yang berpenyakitan tak urung akan mempunyai watak yang aneh dan sedikit agak berangasan. Seorang ayah yang demikian sibuknya macam sang keanjin, Tentu saja tak akan memiliki banyak waktu untuk mengurus putrinya yang berpenyakitan seperti ini. Maka semenjak kecil, sang keanjin telah mengirim putrinya ke Bukit Hoasan untuk merawat putrinya, Sekalian belajar ilmu silat. Padahal merawat penyakit dan belajar ilmu silat mungkin hanya suatu alasan belaka, Alasan yang sesungguhnya mungkin adalah tak ingin berjumpa lagi dengan putrinya ini, Sebab bila ia bertemu dengannya, Maka tanpa terasa dia pun akan teringat kembali dengan istri tercintanya yang telah tiada. Ini menurut jalan pemikiran Buki. Bagaimana pula dengan jalan pemikiran sang keanjin tak seorang pun yang tahu. Jalan pemikiran manusia memang seringkali amat rumit dan aneh, Sehingga sukar untuk diduga atau ditebak oleh orang-orang di luar garis. Buki sendiri pun tipka menyangka kalau lian-lian akhirnya akan kembali juga ke tempat tinggal ayahnya. Tongkoat sudah mulai melalap ayam yang ketiga. Caranya makan ayam istimewa sekali, Mula-mula dadanya yang dimakan, Kemudian naik ke atas kepala dan baru paha dan kakinya, Sebagai penutup gak akan melahap bagian sayap dan leharnya. Sayap dan leherai yang paling banyak melakukan gerakan, Itulah sebabnya daging di sekitar tempat itu paling enak rasanya. Bagian yang paling enak dimakan, Tentu saja harus ditinggalkan lebih dulu dan makan paling belakang. Malah Tongkoat secara khusus mengemukakan hal itu, Tiada orang yang berebut denganku untuk memilih bagian-bagian ini, Sebab bagian yang terbaik selalu kutinggalkan lebih dulu dan dimakan paling belakang. Seandainya ada orang yang saling berebut denganku, Aku pun tak akan melahapnya terlebih dulu. Kenapa bila kita melahap bagian yang paling enak lebih dulu, Kemudian baru makan bagian yang lain, Lantas apa pula artinya apakah kau rela membiarkan bagian yang paling enak itu diserobot orang lain? Tentu saja aku tak rela kemudian setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, Bila kau berikan bagian yang terbaik untuk orang lain, Itu berarti kau adalah seorang yang tolol. Kau sendiri enggan memakannya lebih dulu, Tapi enggan pula memberikan kepada orang lain, Lantas bagaimana caramu untuk mengatasi persoalan ini? Tentu saja aku punya care yang jitu sahut Tongkoat sambil tertawa lebar, Ingin kah kau tahu care apakah yang digunakan untuk mengatasi hal ini? Tentu saja ingin bila dalam keadaan begini, Maka aku akan merebut bagian yang paling baik lebih dulu dan kuletakan di dalam mangkuku sendiri, Kemudian bersama orang lainnya, Bila bagian yang lain sudah habis diperebutkan, Aku baru melalap bagian yang sudah berada dalam mangkuku itu suatu care yang bagus sekali puji buki. Bila kau pun ingin menirukan caraku bersantap, Maka ada semacam persoalan yang perlu kau perhatikan baik-baik persoalan apakah itu bila kau sedang bersantap, Maka sambil makan lebih baik kau sambil memberi pelajaran kepada orang lain aku toh sudah berhasil merebut bagian yang paling baik. Kenapa harus memberi pelajaran lagi kepada orang lain sebab care bersantap seperti itu pasti tidak leluasa dalam pandangan orang lain, Itulah sebabnya kau harus mendahulunya dan beri pelajaran kepadanya bagaimana caraku untuk memberi pelajaran kepadanya tanya buki. Sambil menarik muka beritahu kepada mereka, Menjadi manusia harus meninggalkan rezeki di kemudian hari, Oleh sebab itu makanan yang enak harus dimakan belakangan, Tapi sikapmu sewaktu berbicara musti serius dan bersungguh-sungguh, Caramu bersantap juga harus cepat, Sebelum orang lain memahami teorimu itu, Kau harus menghabiskan semua hidangan yang berada di depanmu, Kemudian cepat-cepat angkat kaki untuk menyelamatkan diri setelah berhenti sebentar, Katanya kembali dengan wajah serius, Hal ini merupakan bagian yang terpenting, Dan kau tak boleh sekali-kali untuk melupakannya kenapa aku harus mengambil langkah seribu tanya buki. Sebab bila kau tidak cepat kabur, Kemungkinan besar orang lain akan menghajar dirimu buki segera tertawa terbahak-bahak. Kali ini dia benar-benar tertawa keras. Sudah banyak waktu ia tak pernah tertawa, Kali ini merupakan pertama kalinya ia dapat tertawa dengan begitu riang gembiranya. Sekarang batas waktunya sudah diperpanjang hingga waktu yang tak terhingga, Sekarang ia masuk ke daerah jantung dari benteng keluarga Tong, Besok dia pun akan pindah ke rumah Sang Kuan Jin, Setiap saat bisa bertemu Sang Kuan Jin, Ini berarti setiap saat pula ia bisa mempunyai kesempatan untuk turun tangan. Sekarang walaupun tujuan yang sebenarnya belum tercapai namun jaraknya sudah tidak terlalu jauh lagi. Ini menurut jalan pemikirannya. Sekarang tentu saja dia dapat berpikir demikian, Apa yang bakal terjadi di kemudian hari, Siapa pula yang bisa menduganya? Bila ia dapat menduga apa yang kemudian bakal terjadi, Maka bukan saja ia tak bisa tertawa, Mungkin mau menangis pun tak mampu bersuara lagi malam sudah kelam, Suasana amat sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Hari ini boleh dibilang merupakan hari yang paling mendatangkan hasil bagi Buki, Selesai bersantap siang, Ia berhasil melepaskan diri dari tongkoat dan tidur senyak-nyaknya, Sebab malam nanti dia masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Besok dia harus pindah ke tempat kediaman Sang Kuan Jin, Setelah masuk ke daerah terlarang di dalam kebun bunga sudah pasti gerak-geriknya tak akan seleluasa sekarang ini. Oleh sebab itu, Malam nanti dia harus melakukan kontak dengan Lui Cheng Tian, Minta kepada Lui Cheng Tian agar menyerahkan peta bangunan rumah tersebut kepadanya, Kemudian berdaya upaya agar Lui Cheng Tian bersedia memberi sedikit bahan peledak dari pek kolektong kepadanya, Dia tak ingin mempergunakan bahan peledak macam begitu untuk menghadapi Sang Kuan Jin, Tapi bila dalam sakunya membawa bahan peledak yang sanggup menghancurkan peta ini. Sedikit banyak benda itu akhirnya berguna juga, Bila mana diperlukan, Bukan saja benda itu bisa digunakan untuk membantunya melarikan diri, Juga dapat melimpahkan semua perbuatannya yang telah dilakukannya itu kepada pihak perkumpulan pek kolektong. Dia percaya Lui Cheng Tian tak akan menampik permintaan itu. Kegelisahan selama banyak waktu, Sekarang akhirnya telah mendapatkan hasilnya, Maka itu tidurnya kali ini pun jauh lebih nyenyak dan nyaman, Ketika mendusin kembali hari sudah malam. Ternyata Tong Kua tidak datang mencarinya untuk bersantap malam, Juga tak ada orang yang datang mengganggunya. Sambil mengenakan mantelnya dia bangun dan membuka jendela, Suasana di luar sana amat sepi seakan-akan malam sudah semakin larut. Dia bertekad akan segera pergi mencari Lui Cheng Tian. Sekarang, walaupun dia sudah tahu dengan care apakah untuk berjalan masuk ke dalam hutan tersebut, Namun ia masih belum tahu dengan care apakah melewati tanah kosong di luar hutan tersebut. Lagi-lagi sebuah persoalan pelik berada di depan matanya. Ia mempergunakan semacam care yang paling sederhana, Care yang paling langsung untuk menyelesaikan persoalan yang pelik tersebut. Begitulah, dengan langkah yang santai dan tenang, Ia berjalan terus ke depan sana. Benar juga, tiada orang yang menghalangi kepergiannya. Tentunya Tong Kaat telah berpesan kepada para penjaga yang berada di sekitar tempat itu, Agar jangan terlalu membatasi gerak-geriknya. Cuaca hari ini sangat baik, Tampaknya dia seperti lagi berjalan-jalan sambil melihat bunga, Apalagi tempat itu pun masih belum mencapai daerah terlarang dari benteng keluarga Tong. Aneka bunga sedang mekar dengan indahnya, Ia sengaja berputar beberapa kali di sekitar kebun bunga itu untuk meyakinkan bahwa tiada orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Kemudian baru dia mencari bunga guaci tersebut, Menyingkirkan tanahnya dengan kaki, Lalu dengan mempergunakan gerakan yang cepat, Untuk mencabut bunga itu dan menerobos masuk ke dalam. Seberapa panjangkah lorong bawah tanah itu, Telah diperhitungkan dengan masak. Kali ini dia membawa korek api. Ia percaya asal dirinya mendekati pintu masuk menuju ke ruang bawah tanah itu, Lui Cheng Tian pasti akan merasakannya. Biasanya orang yang buta sepasang matanya, Pasti mempunyai sepasang telinga yang luar biasa tajamnya. Tapi kali ini, Dugaannya keliru besar. Menurut perhitungannya, Sekarang ia telah tiba di mulut masuk ruang rahasia tersebut, Akan tetapi suasana di dalam ruangan itu masih tetap tenang tanpa kelihatan ada sesuatu gerakan pun. Dia lagi-lagi merangkak beberapa depa ke depan bahkan mendehem pelan. Tapi Lui Cheng Tian masih juga tidak memberikan reaksinya. Sekalipun dia sedang tidur, Tak mungkin sepulas ini tidurnya. Jangan-jangan dia telah ngeloyor keluar lagi dari tempat ini. Walaupun Buki membawa korek api, Namun tidak dipergunakannya, Sebab ia harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Di tempat ini penuh dengan bahan mesiu yang akan segera meledak bila terkena api. Seandainya keadaan tidak terlalu memaksa dia tak akan mengambil resiko tersebut. Kembali dia maju ke depan sambil merabah-rabah, Mendadak tangannya menyentuh suatu benda, Itulah kaki meja milik Lui Cheng Tian. Dengan jari tangannya dia mencoba untuk menyentil kaki meja itu beberapa kali, Walau sudah disentil dua kali, Namun belum juga ada reaksi. Udara dalam ruangan itu, Selain terendus bau belerang dan apotas yang menusuk hidung, Seakan-akan terdapat pula semacam bau yang aneh sekali. Dia seperti pernah mengendus bau semacam itu, Maka ditariklah nafas beberapa kali, Dengan cepat dia mendapatkan kalau dugaannya memang tak salah. Itulah bau amisnya darah. Daya penciumannya cukup tajam, Dia percaya dugaannya tak mungkin salah. Mungkinkah Lui Cheng Tian sudah tertimpa bencana? Ataukah pihak keluarga Tong telah mengirim orangnya untuk datang merenggut jiwanya? Tapi, pada saat itulah Buki telah mendengar pula dengusa nafas seseorang. Jelas orang itu sudah lama menahan nafasnya, Tapi karena ditahan terlalu lama maka akhirnya dia menjadi tak tahan, Sebab itu dia pun mulai bernafas lagi, Malah suaranya lebih berat dan memburu. Orang itu bisa menahan nafasnya, Tentu saja dimaksudkan agar Buki tidak tahu kalau di tempat ini masih terdapat orang lain. Dan orang ini sudah pasti bukan Lui Cheng Tian. Tapi siapakah dia? Apakah Lui Cheng Tian telah menemui ajalnya di tangan orang ini? Seandainya dia adalah anggota keluarga Tong, Maka kedatangannya untuk membunuh Lui Cheng Tian sudah pasti karena memperoleh perintah. Bila seseorang datang membunuh orang karena mendapat perintah, Maka dia tak perlu takut diketahui orang. Kalau dia bukan anggota keluarga Tong kenapa bisa masuk ke dalam ruang angan bawah tanah? Kenapa ia datang membunuh Lui Cheng Tian? Tanpa terasa Buki teringat kembali dengan perkataan dari Lui Cheng Tian. Tan seijanku siapapun tak berani datang kembali, Asal aku lagi senang, Setiap saat aku bersedia beradu jiwa dengan mereka, Bahan mesiu masih bertumpukan di dalam ruangan rahasia itu. Tak kala Lui Cheng Tian melihat ada orang hendak membunuhnya, Mengapa ia tidak menyulut bahan peledaknya? Apakah orang ini dicari sendiri oleh Lui Cheng Tian? Justru karena Lui Cheng Tian tidak menyangka kalau dia bakal berniat jahat, Maka dia baru bisa terbunuh di tangannya. Banyak sudah yang dipikirkan Buki, Dia pun membayangkan bagian yang paling menakutkan. Kalau toh orang ini enggan diketahui orang lain, Sudah pasti tidak akan berusaha untuk membunuh Buki, Bahkan besar kemungkinan ia sudah mulai bergerak sekarang. Dengan cepat Buki melakukan gerakan pula. Sayang dengusa nafas itu lagi-lagi lenyap tak berbekas, Padahal kekatnya dia tak tahu di manakah orang itu berada. Pelan-pelan dia melingkari kaki meja itu, Berniat untuk menerobos masuk lewat kolong meja. Mendadak terasa desingan angin tajam menderai, Kemudian terasa ada segulung angin dingin yang amat tajam menusuk Datang dari arah depan sana pertarungan dalam ruangan inilah hawa pedang. Walaupun Buki tak dapat melihatnya, Ia masih dapat merasakannya. Belum lagi mata pedang itu mencapai sasarannya, Hawa pedang yang amat tajam itu sudah menyambar tiba di atas alis matanya. Bukan saja serangan itu cepat dan jitu, Tenaga dalamnya juga amat sempurna. Buki masih belum melihat orang ini, Tapi ia sudah tahu kalau dirinya telah berjumpa dengan seorang musuh yang sangat menakutkan. Seandainya di tangannya juga membawa pedang, Dengan kecepatan serangannya, Bukannya tak mungkin tak bisa menyambut serangan ini. Sayang sekali di tangannya tidak membawa senjata, Sekalipun dapat menghindari serangan yang pertama, Belum tentu dapat menghindari serangan yang kedua. Kalau toh dari ujung pedang orang ini dapat memancarkan hawa pedang yang begitu dingin dan tajamnya, Dapat diketahui bahwa kesempurnaan ilmu pedangnya sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Entah bagaimanapun Buki mencoba menghindarkan diri, Gerak-geriknya tak nanti akan jauh lebih cepat daripada perubahan pedang itu. Untung saja dia masih belum melupakan kaki meja tersebut. Mendadak tubuhnya menggelinding ke samping kiri, Kemudian tangannya diayunkan untuk mematahkan kaki meja tersebut. Beraang pelbagai beda yang berada di atas meja itu Segera jatuh berhamburan kemana-mana menyusul robohnya meja tersebut. Meja tersebut telah menolongnya untuk menahan serangan pedang. Buki harus mendekam di balik kegelapan tanpa berani berkutik ataupun menghembuskan napas panjang. Tapi dengan kesempurnaan kepandayan silat yang dimiliki orang ini, Dengan cepat dia masih dapat menemukan dimanakah ia menyembunyikan diri, Menanti serangan yang ketiga dan serangan yang keempat dilancarkan, Apakah dia masih sanggup untuk menghindarkan diri? Ia benar-benar merasa tidak yakin. Pihak lawan mempunyai hawa pedang yang dingin menggidikan serta ilmu pedang yang tajam dan lihai, Sedangkan ia sendiri bertangan kosong belaka, Padahal kekatnya tak mampu untuk menahan datangnya serangan macam itu. Kemungkinan besar ruang bawah tanah ini akan berubah menjadi tempat kuburnya untuk selamanya. Setelah melewati kesulitan dan penderitaan yang cukup lama, Kelihatan kalau persoalan yang dihadapinya semakin ada harapan, Bila dia harus mati di sini, bahkan siapakah pihak lawannya pun tidak diketahui, Sampai mati pun tidak akan mati dengan metel, tidak meram. Sekarang dia hanya bisa menunggu, menunggu sampai tusukan ketiga dari lawannya menyambar datang, Dia bersiap-siap untuk mengorbankan tangannya yang sebelah untuk mencengkeram pedang orang itu. Dia rela mengorbankan segala galanya demi beradu nyawa dengan orang ini. Pertarungan antara mati dan hidup hanya berlangsung dalam sekejap mata, Begitu sengit dan mengerikannya pertarungan ini, tak nanti pihak ketiga dapat memahaminya. Ternyata suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan telah terjadi, Sudah sepian lama dia menunggu, namun pihak lawan sama sekali tidak melakukan reaksi apapun juga. Seseorang yang sudah jelas telah berada di posisi di atas angin, Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pengejaran? Segala sesuatunya terasa gelap bulita, suasana hening dan sepi tak kedengaran sedikit suara pun. Kembali buki menunggu sampai lama sekali, peluh dingin telah membasahi seluruh tubuhnya, Pada saat itulah ia mendengar ada seseorang berseru, Akulah yang datang. Sudah lama aku ingin datang menjengukmu. Suara itu berasal dari ruangan bagian atas, Suara itu lembut, halus dan manja, Seakan-akan penuh mengandung perhatian serta cinta kasih yang dalam. Siapa pula yang telah datang ke situ? Siapa yang hendak ditengoknya? Buki masih mendekam di sudut ruangan tanpa bergerak, Tapi ia telah mengenali suara orang itu. Ternyata yang datang adalah Kian Kian. Tong Kian Kian, istri baru dari Louis Cheng Tian. Tentu saja dia datang untuk menjenguk Louis Cheng Tian, Dia khawatir Louis Cheng Tian salah melukainya dalam kegelapan, Maka sebelum tiba maksud kedatangannya dikemukakan terlebih dahulu, Sayang Louis Cheng Tian tak akan mendengar lagi suaranya. Dalam ruangan bawah tanah yang gelap, Mendadak terlintas setitik cahaya lampu. Kian Kian membawa sebuah lentera kecil duduk di dalam sebuah keranjang besar yang pelan-pelan diturunkan ke bawah. Di atas keranjang itu terdapat dua utas tali yang dihubungkan dengan roda berputar, Ketika keranjang tersebut sampai di bawah ruangan dan sinar lentera menyinari seluruh tempat, Kian Kian segera menjerit kaget. Keadaan di dalam ruang bawah tanah itu kacau balau takruan, Tepat di bawah meja yang direbohkan oleh bu kita diterkapar sesosok tubuh manusia. Orang itu sudah mati, Noda darah di atas tenggorokannya sudah membeku, Sewaktu Buki sampai di situ tadi, Is sudah mati. Yang mati adalah Louis Cheng Tian. Siapa yang telah membunuhnya? Sudah pasti orang yang melancarkan tusukan bagaikan kilat dari balik gelapan tadi. Bekas tusukan pedang masih tertera di atas meja, Peluh dingin yang membasahi tubuh Buki juga belum mengering, Tak bisa disangka lagi dalam ruang rahasia ini tadi masih terdapat seseorang yang lain. Tapi sekarang orang itu sudah lenyap tak berbekas. Dia telah membunuh Louis Cheng Tian, Mengapa tidak membunuh pula diri Buki untuk membungkam mulutnya? Sudah jelas dia telah memaksa Buki terdesak hebat tinggal matinya saja, Mengapa ia tidak manfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan serangannya? Sebaliknya secara diam-diam mengundurkan diri dari situ, Sinar lampu memancar di atas wajah Louis Cheng Tian, Wajahnya masih menunjukkan rasa kaget, Tercengang dan ngerinya menjelang saat kematian Seakan-akan sampai mati pun dia tak percaya kalau orang ini bisa membunuhnya. Siapakah orang itu? Mengapa dia harus membunuhnya? Kenapa tidak membunuh Buki? Tian Tian berdiri sambil membawa lentera, Sinar lampu menyoroti mayat Louis Cheng Tian, Walaupun dia menunjukkan pula rasa tercengang bercampur kaget, Namun dibalik rasa kaget dan tercengang terlintas pula perasaan gembira. Kedatangannya ke situ kemungkinan besar bermaksud untuk membunuhnya, Tak disangka ternyata ada orang yang telah membantunya Untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Pelan-pelan Buki bangkit berdiri, Kemudian katanya dengan suara hambar, Agaknya kedatanganmu sudah terlambat. Satu langkah dengan terperanjat kian-kian membalikan badannya menatap wajah Buki, Di atas wajahnya yang pucat segera tersungging sekulung senyuman yang manis. Oh oh oh, kau dia menghembuskan napas panjang, Sambil menepuk dadanya pelan, Ia berbisik lagi oh oh oh. Kau benar-benar membuat hatiku terperanjat, Benarkah aku telah membuat terperanjat? Kian-kian memutar biji matanya lalu tersenyum. Padahal seharusnya aku dapat menduga kalau perbuatan ini adalah hasil karyamu, Katanya oh oh oh, aku sudah dapat melihatnya, Meskipun kau tidak meluluskan permintaanku waktu itu, Tapi kau pasti akan membantuku untuk melakukan perbuatan ini, Bagimu lebih banyak membunuh seseorang sama gampangnya dengan lebih banyak makan sepotong tau. Rupanya dia adalah menuduh dari Louis Cheng Tian. Buki sendiri pun tidak menyangkal, Dia pun tidak mendebat. Kembali kian-kian menghela napas panjang, Katanya, tampaknya, sekarang aku benar-benar telah menjadi seorang janda di tangannya wajah Buki lekat-lekat, Dan sambil mengerling genit sambungnya, Dengan care apakah kau hendak menghibur aku si janda muda yang patut dikasihani ini malam semakin hening. Kian-kian telah tidur, setelah tidur mendusin kembali. Ketika sedang tidur dia merintih, Setelah bangun dari tidur dia pun merintih, Semacam merintihan yang membuat siapapun yang mendengarkan menjadi tak dapat tidur. Tentu saja Buki pun tak dapat tidur. Sebab Buki berbaring di sisi tubuhnya. Bukan cuma dapat mendengar rintihannya, Ia pun dapat mendengar juga detak jantungnya. Denyutan jantungnya cepat sekali, Sedemikian cepatnya seakan-akan setiap saat dapat berhenti. Dia memang seorang perempuan yang gampang mencapai puncak kepuasan. Walaupun ia masih meminta setelah mencapai puncak kepuasan, Tapi secara mudah ia akan mendapatkan kembali kepuasannya, Hal ini berlangsung terus sampai dia hanya bisa berbaring di sana sambil merintih belaka. Lelaki yang berpengalaman pasti akan tahu, Perempuan semacam inilah merupakan perempuan yang paling gampang menggerakkan hati kaum lelaki. Sebab dikala kaum lelaki memberi kepuasan kepadanya, Dia pun memberi kepuasan untuk kaum lelaki bukan hanya memenuhi kebutuhan kaum lelaki, Dia pun dapat memenuhi kejayaan serta harga diri seorang lelaki. Sekarang kian-kian sudah mendusin. Dia merintih, Lalu mempergunakan tangannya yang halus tak bertulang untuk membelai dada Buki. Suara rintihannya penuh mengandung rasa bahagia dan kegembiraan yang meluap. Barusan hampir saja ku kira diriku turut mampusia berbisik sambil menggigit tubuhnya, Kenapa kau tidak membiarkan aku mati saja di bawah tindian badanmu Buki tidak menyaut. Dia pun merasa amat lelah semacam kelelahan yang tak dapat dihindari setelah mencapai kegembiraan yang muncak. Tapi begitu mendengar suaranya, dengan cepat semangatnya kembali berkobar. Dia masih muda gagah perkasa. Ia sudah lama sekali tak pernah menyentuh perempuan. Perempuan ini pun merupakan manusia penting dalam keluarga Tong, Asal ia bisa ditaklukan dalam melakukan perbuatan apapun yang akan merasa lebih biasa. Setelah perempuan itu membuka suara, tentu saja dia tak dapat menampik keinginannya, Kalau tidak, bukan saja dia akan curiga, kuatirnya jika dia sampai mendendam. Bila napsu mirahi seorang perempuan sampai ditolak, Maka dalam hatinya pasti akan diliputi oleh perasaan gusar dan mendendam yang berkobar-kobar. Seorang lelaki macam Ligiyok Tong memang tidak seharusnya menampik keinginan seorang perempuan macam Kian-Kian. Buki masih mempunyai banyak alasan untuk memberi penjelasan kepada diri sendiri, Agar hatinya, perasaannya memperoleh ketenangan. Sayang dia bukan seorang lelaki munafik. Setelah melakukan dengan kesadaran penuh, Tentu saja dia pun tak perlu memberi penjelasan kepada dirinya sendiri. Kembali Kian-Kian bertanya dengan suara lirih, Sekarang apakah kau sedang menyesal-menyesal? Buki segera tertawa, Mengapa aku harus menyesal? Selamanya aku tak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Kalau begitu, apakah besok malam aku masih boleh datang kemari? Lagi tangan Kian-Kian kembali mulai merangsang. Tentu saja kau boleh kemari. Buki mendorong tangannya, Tapi besok malam, aku sudah tidak berada di sini lagi. Kenapa besok pagi aku akan pindah-pindah? Pindah kemana? Pindah ke rumah kediaman Sang Koan Jin sahut Buki. Sejak besok, aku sudah menjadi congkoannya Sang Koan Jin. Kian-Kian segera tertawa, Kau anggap aku tak berani ke sana untuk mencarimu. Kau anggap aku takut Sang Koan Jin. Tiba-tiba ia meluruskan badannya dan menatap wajah Buki lekat-lekat. Sambungnya, Mengapa kau harus ke tempat sana? Apakah lantaran dia mempunyai seorang putri yang cantik? Buki tidak menyangkal juga tidak mengakui akan hal tersebut. Kian-Kian segera tertawa dingin, Kembali ujarnya, Andai kata kau benar-benar berhasrat untuk mengincar putri kesayangannya itu, Maka bakal runyam kau oya siapapun tak berani mengusik dayang cilik itu. Kenapa? Sebab dia telah dicintai oleh seseorang siapakah orang itu seseorang yang tak berani diusik oleh siapapun, Bahkan aku sendiri pun tak berani mengusiknya kau juga takut kepadanya. Sengaja Buki bertanya. Ternyata Kian-Kian mengakuinya, Tentu saja aku takut kepadanya, Bahkan takutku setengah mati. Mengapa kau takut setengah mati kepadanya? Tak tahan kembali Buki bertanya. Sebab bukan saja kepandainya jauh lebih hebat daripada diriku, Lagipula berhati keji dan tidak berangasan, Salah-salah dia bakal turun tangan keji tanpa memandang dulu setelah menghela nafas panjang terusnya, Walaupun aku adalah adik perempuannya, Tapi bila aku berani menyalahi dia, Ia sama saja akan merenggut nyawaku. Oh, kau maksudkan Tongkoat Kian-Kian segera tertawa dingin. Ah, 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 Tongkoat itu manusia macam apa? Seandainya Tongkoat bertemu dengannya, Ia pun sama saja akan ketakutan setengah mati kembali lanjutnya, Sedari kecil dia adalah orang yang paling pintar, Paling bagus dan paling pandai bekerja di antara kami bersaudara, Apa yang dia inginkan segera didapatkan, Selamanya tak pernah ada orang yang berani merampasnya, Andai kata dia tahu kalau kau pun sedang mengincar putri sang kuanjin, Maka kau, aku kenapakah sudah pasti akan mampus, Siapapun tak dapat menyelamatkan dirimu lagi. Sambil berbaring di atas dada Buki dan membelainya dengan lembut, Pelan-pelan dia melanjutkan. Oleh sebab itu aku harus baik-baik melindungi dirimu, Agar kau bertulus hati mencintai diriku, Agar kau sama sekali tak punya kekuatan untuk mengincar orang lain lagi sekarang, Tentu saja Buki sudah tahu kalau yang dia maksudkan adalah Tong Au. Pedang milik Tong Au, Apakah betul-betul lebih menakutkan daripada Teng Kuat? Dengan kecerdasan dan kepandaian Siau Hong, Mungkin masih sanggup untuk menghadapi Tong Kuat. Tapi bagaimana dengan Tong Au? Dalam perkumpulan Tai Hong Tong, Siapakah yang sanggup menghadapi Tong Au? Sekalipun sang kuan jin kena dipunahkan sehingga tinggal Tong Au, Cepat atau lambat dia pasti akan merupakan bibit bencana juga bagi perkumpulan Tai Hong Tong. Hawa napsu membunuh segera berkobar di dalam dada Buki. Entah dia dapat pulang dalam keadaan hidup atau tidak, Ia bertekad untuk tidak membiarkan sang kuan jin dan Tong Au tetap hidup segar di dunia ini. Sekalipun dia harus dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-18, Akan dibasminya juga kedua orang ini. Tiba-tiba Kian-Kian berkata, Dingin amat tangan buah ya mengapa tangan buah ya mengapa tangan buah berubah sedingin ini sebab aku takut, Jawab Buki sambil tertawa. Takut apa takut dengan orang yang kau sebutkan barusan dia memang tak lama lagi akan pulang kemari, Sekembalinya ke rumah, siapa tahu kalau benar-benar akan pergi mencarimu Tapi aku toh tidak bermaksud untuk mengincar putrinya sang kuan jin tapi dia akan tetap pergi mencarimu. Kenapa sebab kau belajar pedang? Lagi pula semua orang agaknya mengatakan kalau ilmu pedangmu lumayan oleh sebab itu dia pasti akan mengalahkanku Agar semua orang tahu kalau ilmu pedangnya jauh lebih hebat daripada ilmu pedangku seru Buki Selama ini dia lebih suka mati daripada mengaku kalah kepada orang lain seandainya nasibnya jelek dan kalah di ujung pedangku Apakah dia benar-benar akan mati besar kemungkinan? Dicekalnya tangan Buki yang dingin erat-erat kemudian melanjutkan Tapi kau pasti bukan tandingannya, asal ia sudah meloloskan pedangnya, maka kau pasti akan mati Oleh sebab itu, oleh sebab itu kenapa bila ia datang mencarimu nanti dan kau bersedia mengaku kalah Sudah pasti dia tak akan memaksamu untuk turun tangan Dan seandainya kebetulan sekali aku pun seorang yang lebih suka mati daripada mengaku kalah Tiba-tiba Kian-Kian melompat bangun, kemudian dengan mata melotot besar, wajah memerah karena marah Dia berteriak dengan suara yang keras sekali Kalau begitu, lebih baik kau mampus saja Kian-Kian sudah pergi cukup lama, pergi meninggalkan tempat itu dengan hati mendongkol Buki masih belum tidur, ia merasa matanya seakan-akan tak mau dipejamkan Kematian Xiao Poo, lalu kematian Louis Cheng Tian selalu menghantui pikirannya Perasannya makin gundah, membuat ia benar-benar tak dapat tidur Besar kemungkinan mereka telah lewas di tangan seseorang yang sama Dan kelihatannya orang itu bukan anak murid atau keturunan keluarga Tong Itulah sebabnya gerak-gerik orang itu selalu diliputi kerahasiaan dan kemisteriusan